PENYULU PERTANIAN PANGAN PENYULU PERTANIAN PANGAN PENYULU PERTANIAN PANGAN PENYULU PERTANIAN PANGAN Nah ini dia nih bayam yang tadi Pak Iksan bilang mau panen nih. Sekarang kita langsung aja yuk kita panen bayam. Oke siap. Nah gini Pak Iksan, kita kan udah panen bayam nih. Biasanya kalau Pak Iksan dibikin apa nih bayamnya? Sayur, sayur bayam. Kalau misalnya buat anak-anak, kira-kira ini nggak ya? Soalnya biasanya kalau anak-anak kurang suka sama sayur Pak Iksan. Betul sekali. Mungkin dibuat ada masakan lain? Masakan lain kayaknya sih bisa sih. Olahan lain gitu ya dari bayam. Nanti kita coba aja. Kebetulan kita nanti mau praktek juga nih. Nanti kita prakteknya sama Mbak Iksur. Nanti Mbak Iksur. Nanti kita langsung ketemu Mbak Iksur aja. Nanti bayamnya mau kita apakan nih nanti. Oh bukan sayur, bukan? Bukan. Siap. Yang apa namanya? Pasti makanan yang lebih menarik. Menarik. Betul. Panen ya. Oke. Kan tadi kita udah panen tuh bayam. Kira-kira bisa dibikin apa ya Mbak Iksur ya? Macem-macem Mbak Dewi. Kita bisa bikin bolu bayam. Bisa bikin keripik bayam. Bisa juga dijadiin cupcake. Yang anak-anak suka. Terus juga punya pulang usaha. Nah nih kita bikin apa nih pilihan Mbak Dewi dari yang macam-macam. Ini kan tadi ngobrol sama Pak Iksan nih. Kebetulan kita punya anak-anak nih di rumah. Nah kita pengennya itu supaya anak-anak suka. Kira-kira bisa dibikin apa tuh? Nah kita bikin cupcake aja ya. Oh boleh-boleh. Nah ini kan tadi udah ada bayam yang tadi kita panen tuh. Bayam sur. Terus kira-kira kalau buat cupcake itu bikinnya bahannya apa aja sih Mbak? Nah pertama kita pakai celamik aja dulu kali ya Mbak Dewi. Biar kita nggak kotor. Nah ini buat Mbak Dewi. Ini kita pakai dulu. Saya pakai ya. Nah ini bahan-bahan untuk bikin cupcakenya sebenarnya gampang Mbak. Banyak didapat. Lebih mudah lah untuk dicari bahan-bahannya. Nah kita pakai yang pertama kita pakai jelas Mbak Dewi kita pakai bayam. Nanti bayamnya kita ambil daunnya saja. Kita iris-iris seperti ini. Kira-kira bayamnya itu berapa gram ya Mbak? Kira-kira satu resep kita pakai 50 gram aja. Oke oke. Terus kita pakai telur. Telurnya ini nanti kita ambil 6 kuningnya dan 4 untuk putihnya aja. Nah terus kita pakai margarin. Margarinnya kira-kira 250 gram. Terus kita pakai gula halusnya 150 gram. Kita pakai tepung terigu. Nah ini kita pakai tepung. Kalau tepung terigunya nih, tepung terigunya itu kan suka ada tuh yang protein sedang, protein tinggi. Itu pakainya gimana tuh? Pakainya protein sedang aja. Ya protein sedang yang untuk bikin segala macam. Nah ini kita pakai sekitar 175 gram aja. Nah ini bahan-bahannya gampang. Terus sekarang kita mulai aja kali ya. Nah sekarang kalau tahap pertamanya itu apa aja Mbak Isur? Tahap pertama kita ambil 4 putih telur. Nah 4 putih telurnya itu nanti kita kocok sampai dia kaku seperti ini. Jadi tandanya dia kaku, kalau kita balik dia udah nggak tumpah lagi. Terus setelah itu kita siapkan untuk kocok margarin dan gula halus. Nah ini margarinnya langsung kita masukkan aja. Nah ini kita masukkan ke dalam tempatnya. Kita kocok. Nah langsung kita gula halusnya. Nah ini bisa langsung dikocok. Di kocoknya itu sampai kayak gimana tuh Mbak? Cukup 5 menit aja sampai dia tercampur. Boleh nggak sih kalau nggak pakai mixer pakai spatula? Kayaknya agak berat ya. Jadi ada bagaimana kita pakai mixer. Atau ada sekarang blender yang fungsinya seperti mixer bisa kita pakai. Jadi ini sebenarnya sih fungsinya cuma untuk dicampur saja sih. Enak juga ya kalau punya sayur-sayuran di rumah yang habis kita tanam terus kita bisa bikin seperti ini. Intinya sih kalau kita cuma sayur aja kan bosen ya. Banyak yang nggak doyan juga. Jadi gimana kita modifikasi supaya anak-anak juga suka. Terus ada peluang usahanya juga. Ini kan bisa dijual kalau kita bikin cupcake. Kalau rata-rata bikin cupcake biasa. Nah sekarang kan kita bikin yang lain nih cupcake bayam. Mungkin promosinya. Ya milih jualnya lebih. Jadi ini juga sekaligus menambah nilai tambah dari bayam itu sendiri. Kan sekarang lagi musim Mbak Dewi pemanfaatan pekarangan. Ada yang nanam hidroponik. Nanam bayam. Pakai polybag. Nah ini setelah kita kocok masuk kuning telur terus kita kocok 5 menit. Nah sekarang kita masukkan tepung terigunya. Oke. Kita langsung masukin aja. Masuknya berpahat ya? Iya. Langsung aja nggak apa-apa. Ini semuanya langsung masuk. Langsung kita kocok. Ini juga nggak ada waktunya. Jadi yang penting dia tercampur rata aja. Kalau pakai spatula aja? Bisa. Bisa. Cuma ini kalau kita pakai mixture kan lebih rata. Jadi kita sekarang pakai mixture aja. Tapi kalau seandainya mau pakai spatula juga nggak apa-apa. Nah setelah terigunya masuk kita baru masukkan irisan daun bayam. Irisan daun bayam? Iya. Boleh. Boleh. Iya. Ini kita aduk rata aja. Nah ini sebenarnya bisa mbak Dewi di blender. Tapi kalau di blender ya teksturnya jadi apa ya terlalu halus. Kalau seandainya kita iris-iris aja. Jadi nanti seperti ada serpihan-serpihan hijau di kue kita. Betul. Nah ini sudah kita matikan. Ya betul. Nah ini kita matikan saja. Setelah itu. Baru kita masukkan. Maaf mbak Dewi. Kita masukkan putih telur yang tadi sudah kita kocok sampai kaku. Nah kita masukkan aja. Kedalam adonan ini. Semuanya. Baru kita aduk dengan posisi seperti melipat. Oh gitu. Berarti enggak boleh sembarang aduk ya? Sebenarnya intinya dengan posisi seperti ini supaya udara itu masuk. Masuk. Jadi dia akan mengembang. Semakin banyak udara yang masuk ke dalam adonan kita. Nah ini cukup. Kita aduk rata aja. Nanti baru kita siapkan cetakan cupcake-nya. Oke. Ini ya cetakan cupcake? Iya. Cetakan cupcake-nya bisa pakai model apa aja. Bebas aja. Nah ini. Sudah tercampur rata adonannya. Baru kita masukkan ke dalam cetakan. Cetakan cupcake. Ya. Itu sendoknya. Kalau bisa kita isinya sampai penuh. Oh gitu. Dia enggak akan meluber ya mbak Isul? Enggak. Jadi dia pertama dia tinggi. Nanti dia akan seperti turun lagi. Jadi pas di cetakannya. Seperti ini. Kita masukkan semua. Ya. Seperti ini nih. Sampai rata. Nah ini udah semuanya. Adonannya kita masukkan ke dalam cetakan ya mbak Dewi. Ya. Setelah itu tinggal kita oven selama 45 menit di suhu 165 derajat. Oh gitu. Ini kuenya tinggal kita susun aja di dalam oven. Oke. Seperti ini. Nanti kita setel. Suhunya 165 derajat. Waktunya kita timernya kita pakai 45 menit. Dan kita tunggu aja kue kita sampai matang. Wih jadi enggak sabar nih. Nah ini cupcake kita yang sudah jadi. Baunya harum banget. Enggak kelihatan kan kalau ini ada bayamnya. Iya betul. Nah sekarang tinggal kita hias biar lebih menarik lagi. Hiasa pakai apa nih? Pakai. Mbak Dewi tahu enggak? Nah sekarang kita mulai hias aja. Sebenarnya hiasa sih enggak ada patokan atau gimana. Selera kita aja. Makanya kalau di rumah. Yang kecil dia ada. Iya. Jadi dia mau deh makan bayam. Oke. Nah ini kita bisa. Bisa dibentuk-bentuk. Iya. Berarti ya mbak Yusur ya. Apalagi kalau mbak Dewi putrinya kan masih teka ya. Jadi diajak bikin kayak gini pasti dia mau. Nah ini bisa. Kita bikin hiasan seperti ini. Cantik banget. Jadi pengen makan enggak sih ya kan. Ini bisa. Kita. Hias macam-macam aja. Nah bisa juga ini dipakai warna mbak Dewi. Warna merah. Warna biru. Jadi semakin menarik lagi. Berarti di whipped creamnya itu dikasih warna gitu ya mbak Dewi. Iya. Bisa pakai pewarna makanan alami. Kita bisa pakai kembang teleng. Bisa pakai buah naga. Nah. Atau nanti kita dipakai. Lucu banget tuh. Ih keren banget ya. Apalagi tadi kalau warna-warna mungkin mbak Israel. Iya bisa sih kita buat warna-warna. Ui keren. Apa keren sepon ya. Bisa. Satu lagi. Satu lagi. Berarti boleh dong nanti kita diicip-icip. Bisa. Boleh banget. Nah. Sekarang kita pakai hiasannya bisa kita pakai coklat. Biasanya kan anak-anak suka coklat. Kalau pakai buah bisa nggak mbak? Bisa. Pakai stroberi. Kan warnanya cantik tuh merah. Kita bisa pakai jeruk. Bisa juga. Nah. Apalagi yang ini nih. Kayak pelangi. Menarik banget tuh. Nah ini. Pasti menarik. Nanti kalau kita mau buat usaha kita buat warna-warna jadi lebih cantik. Betul. Wih. Duh ngiler nggak sih. Lihat kayak gini. Kita pakai coklatnya ya. Jadi bayam yang biasanya anak-anak nggak mau. Atau nggak. Kalau di sayur juga. Kadang sampai nantinya tuh nggak ada yang makan kan mbak. Betul. Betul. Nah kalau kita bikin seperti ini. Jadi anak-anak mau makan sayur. Padahal isinya tuh sayur bayam ya. Bayam padahal. Dan harga bayam kan memang relatif agak lebih murah ya. Iya betul. Jadi ini bisa meningkatkan nilai tambah dari si bayam itu. Alternatif juga ya. Alternatif juga. Nah sekarang kita tinggal plating. Oke. Dengan piringnya. Nah ini cupcake kita sudah jadi. Sudah kita hias. Nah ini siap untuk dinikmati dan siap untuk dijual. Wih menarik bukan. Bisa jadi usaha baru dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Betul itu. Jadi kalau ada panen-panen di rumah nih. Bisa dimanfaatin nih. Kita bikin cupcake ya. Baiklah. 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 selamat menikmati membuat bayam yang biasa aja jadi luar biasa kayak gini, cupcake bayam, ini bisa dicoba nih buat ibu-ibu di rumah, mungkin apa namanya, nanti kita akan coba, nyobain nih buatan dari Mbak Isur nih oke